Tim Sus Mabes Polri menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersengka menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Salah satunya adalah Irjen Fertisapo yang menjadi dalang pembunuhan Brigadir Yosua. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sebagai tersengka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersengka tersebut. 6 orang tersengka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan di Visi Propa Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Sekali lagi saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersengka obstruction of justice ini, di Vipropam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai, hari ini sudah mulai, hari ini mulai kepada Kompol CP. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah Mereka terlibat dalam proses menghalami penyidik. termasuk menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Ferdis Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Laksana Tiara, Yudi Rizaldi, Aiyus melaporkan.